Intro Dilansir dari BBC News Debat Pilpres 2019 5 hal yang menjadi perhatian warganet Debat pasangan kandidat Capres menjadi perhatian warganet Situs PredFast Mencatat bahwa dalam 5 jam dari pukul 18 hingga 23 Ada lebih dari 52 ribu cuitan membahas jalannya debat Setiap jam ada sekitar 5 ribu cuitan dari warganet Berikut 5 hal yang menjadi perhatian mereka Apa yang ditunggu dari debat? Lembaga riset dan konsultan politik carta politika mencatat Ada sekitar 12,7 persen pemilih yang masih tidak tahu Atau tidak menjawab soal pilihan politik mereka Dalam Pilpres 2019 Para swing voter yang belum menentukan pilihan itu Menurut pengamat politik dari pusat kajian politik UI itu Ingin melihat narasi apa yang sebenarnya ingin disampaikan Kedua calon lewat debat Namun jika kita melihat di kalangan sebagian warganet Ternyata keinginan yang muncul justru untuk Mengikuti perkembangan meme terbaru Yang paling ditunggu netizen dalam debat Pilpres adalah Mem apa yang kira-kira akan muncul Tulis akun Virgiawan Ramaulana Ada lagi yang lucu Yang kedua adalah faktor Irakusno Akun Ririn Riyandi Mengatakan pertanyaan paling ditunggu dari debat Pilpres 2019 adalah Skincarenya Mbak Irakusno apaan ya? Akun Samkolik juga mengatakan Mbak Irakusno ke awet muda ya Bendaknya apaan Mbak? Tiga Soal hoax Ratna Sarumpay Dalam debat Kandidat Capres Prabowo Mempermasalahkan penegakan hukum aparat Jokowi Yang disebutnya berat sebelah Menurutnya kepala daerah yang mendukung Prabowo ditangkap Namun mereka yang mendukung Jokowi baik-baik saja Jokowi menjawab Jangan menuduh begitu Pak Prabowo Kalau ada bukti diajukan saja Dia kemudian menyinggung Soal hoax Ratna Sarumpay Empat jawaban cukup Makruf Amin Dalam pertanyaan debat soal perbandingan antara Ketegasan penegakan hukum dan perlindungan HAM Waktu jawaban bagi pasangan Kandidat Jokowi Makruf masih tersisa Sehingga Jokowi mempersilahkan Kandidat Capresnya Makruf untuk menambah jawabannya Namun Ketegas Makruf menjawab cukup Warganet pun membandingkan jawaban antara Makruf Amin dengan kesempatan Capres Sandiaga Uno Yang sudah beberapa kali ikut berbicara dalam debat Masalah HAM Pak Kiai silahkan menambahkan Cukup Sindir akun Bagafat Sambada Arun Akon Konoli juga men-tweet Jokowi finally offers Makruf Amin A chance to get involved And he diseline cukup Atau that's enough I support what Jokowi said Meanwhile Sandi has had a few opportunities already Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax